Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat anda semuanya Ampli Wallet 8 Channel 3 Player Player 1 untuk Channel 1-2, Player 2-3-4 dan Player 3 untuk 5-6-7-8 Dan 5-6-7-8 ini bisa digunakan untuk inapnya Oke, gejarah kerusakan ada dua Yang pertama, di Player 3 tidak bersuara Tidak bersuara jika menggunakan listrik AC atau colokan Namun jika menggunakan aki, dapat bersuara untuk keseluruhan Di sini saya coba uji dulu Kemudian kerusakan kedua, bahwasannya aki tidak mengisi Di sini ada keluaran untuk aki, tidak ada output Saya coba tes-tes dulu, itu informasi dari orang Saat ini saya sudah memasang Twitter Di Channel 8, kita coba tes on Ya, apakah dapat berbunyi atau tidak Channel 8 Ya, indikator flash bernyala ya Menandakan bahwa arusnya berbunyi Oke, tidak berbunyi ya Ya, dan saya coba pindahkan untuk ke Channel 3, 4 atau 1, 2 boleh Ya, saya coba pindahkan di sini Di Channel 4 ya Oke, kita coba pindahkan flashnya di Player 2 Saya coba, dapat berbunyi ya Oke, nah sekarang saya coba memasang adaptor sebagai pengganti aki Ya, kita coba pasang adaptor sebagai pengganti aki Dan melepaskan jalur listrik Oke, saya coba pasang dulu Ya, dan saya coba colokkan adaptor sebagai pengganti aki Kita coba uji Kita uji kembali Ya, dapat berbunyi ya untuk Channel 3, 4 nya Ya, dan Sekarang saya coba pindahkan ke Channel 5, 6, 7, 8 atau Player 3 Oke Kita matikan dulu Kemudian saya coba pindahkan ke Channel 8, 5, 6, 7 sama saja ya Oke, masih menggunakan aki Ya, kita colokkan adaptor Ya, sepertinya berbunyi Oke, jadi kerusakan pertama yaitu bila menggunakan listrik Player 3 tidak berbunyi Oke, dan sekarang saya coba melakukan pengukuran ya Pada output untuk aki ya Kita lepas saja Dan saya coba colok listriknya Ya, kemudian melakukan pengukuran Untuk pengisian aki Apakah hadir tegangan atau tidak Ya, posisi apometer di DC Ya, dan coba saya lakukan pengukuran Ya, ternyata nihil ya Jika kita coba ukur untuk Untuk apa ini Untuk timernya Apakah hadir tegangan di jalur timer Ya Di jalur timer Maaf, tidak ada yang handle Handphone Ya, disini Di jalur timer ada ya 12 volt Oke Namun pada output untuk pengisian aki Tidak ada Oke, dua kerusakan dan Masih terseger Saya langsung membongkarnya Oke, lanjut Kalau menggunakan listrik Tidak berbunyi Pada channel 5 sampai 8 Atau player 3 Ya, sepertinya kerusakan berada pada Power supply ya Karena menggunakan 3 power supply Ya, 1, 2, 3 ya Ini player 3 Ya, namun untuk USB-nya Sepertinya Mungkin salah satu ya Dari Power supply 1 atau 2 Yang mensuplai untuk Menghidupkan seluruh flash disk ya Oke, namun untuk audio Player 3 Tersendiri Oke, saya Coba langsung melakukan Pengecekan ya Pada power supply Ketiga Ya, dengan cara Melakukan pengukuran tentunya Kita ukur tegangan Outputnya Ya, sepertinya harus dibalik Ya, perlu dilakukan Pembalikan Oke, saya coba balik dulu ya Lalu melakukan pengukuran Pada power supply Ketiga Ya, saya Coba langsung Melakukan pengukuran Pada skala DC Tentunya Oke, nihil Tidak hadir Tegangan ya Oke Tidak ada Oke, langsung Saya lakukan perbaikannya Pada power supply Ya, sebelumnya Saya ingin melakukan pengukuran Pada elkom 400V-nya Apakah hadir Jika tidak hadir Berarti views Putus Ya, dan putusnya views Kemungkinan Ada Kerusakan ya Oke Tidak hadir Tegangan 300V Ya, berarti Views putus Mungkin saja Fed-nya mengalami kerusakan Tetap di channel saya Ya, dan Aplepiro MW89 ini Sepertinya Sudah pernah Saya Mengerjakan Dengan TPN Sama di beberapa Bulan yang lalu Saat itu Kerusakannya Tidak bisa Mengisi Aki Jadi kemungkinan Power supply Yang satu ini Juga mengalami Kerusakannya Dan tadi Saya lupa Menguji Untuk di channel 12 ya Apa kabar suara Atau tidak Ya, dan untuk Channel 5678 Dengan player 3 Untuk power supply-nya Alhamdulillah Hanya Saya temukannya Dua kerusakan Yaitu Views Dan Fed-nya Fed-nya 93568 Dan saya ganti Dengan 10 ampere Oke Saatnya saya coba Melakukan pengujian Apakah sudah Bisa keluar Tegangan 12 volt Atau 15 Ya, pada PSU Di Player 3 Ya Oke Kita coba Langsung Melakukan pengukuran Tegangan Hadir K 12 volt Oke 13 volt Hadir ya Sudah bisa Hadir Ya, dan Benar banget ya Kipas disini Tidak berfungsi Apakah Dan disini juga ya Untuk Penanda Baterai Nobat Belum ada Ya, jadi kemungkinan Kursa kan juga berada ya Pada Power supply Pertama Oke Saya coba Uji dulu Pasang dulu Untuk Player 3 nya Kita dengarkan Suaranya Kemudian kita Coba Uji Pada Player 1 2 Oke Saatnya Saya coba Uji Untuk Player 3 Pada Channel 5678 Ya Oke Dan Please Kita coba Pasang Oke Alhamdulillah Untuk Player 5678 Menggunakan Listrik AC Sudah bisa Berbunyi Ya Dan Disini Jika saya Perhatikannya Pada Outputnya Terhubung Kemudian Terhubung Dengan PSU Pertama Oke Saya coba Tes dulu Untuk PSU Atau Channel 1 2 Apakah Bersuara Sepertinya Mungkin Tidak Atau Mungkin Bersuara Saya Tidak Tahu Jika Bersuara Berarti PSU 1 Ya Bersuara Ya Berarti Disini PSU 1 Fungsinya Untuk Menghidupkan PSU 2 PSU 2 Untuk Menghidupkan Channel 1 Hingga 4 PSU 3 Untuk Menghidupkan Channel 5 6 7 8 Dan PSU Pertama Adalah Untuk Charge Oke Saya Akan Lakukan Perbaikan Pada PSU Pertama Dan Kita Lihat Hasilnya Oke Untuk PSU Charge Lumayan Banyak Terusakan Kemudian Dia Dioda Bricks Kemudian Vios Dan Juga NTC Dan Untuk Dioda Bricks Saya Kehabisannya Untuk 2 Ampel Jadi Saya Rakit FL 207 Menjadi Jembatan Oke Dan Selanjutnya Saya Coba Memberi Kesimpulannya Bahwasannya PSU 1 Adalah Untuk Charge Dan Juga Kipas Angin Kemudian PSU 2 Adalah Untuk Player 1 Dan Player 2 Atau Channel 1 Hingga Channel 4 Dan Sekaligus Juga Untuk USB Dan Untuk PSU 3 Untuk Audio Channel 5 Hingga Channel 8 Atau Player 3 Oke Dan Selanjutnya Saya Coba Lakukan Pengujian Semoga PSU Sudah Aman Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya Tidak ada Indikasi Nobet Kita coba Lihat sekarang Alhamdulillah Sudah ada Indikasi Nobet Ya Pertanda Bahwasannya Untuk Charge Sudah Ada Apabila Masuk Charge Apabila Masuk Aki Maka Nobet Akan Berhenti Kemudian Digital Baterai Charge Akan Muncul Oke Demikian Perbaikan Untuk Piro MW89 Dengan Gejala Kursakan Tak bisa Charge Ya Kemudian Player 5 Hingga Player 8 Tak ada Suara Jangan lupa Di like Di subscribe Di komen Di share Dan mari kita doakan Buat Palestina Agar mendapatkan Kemerdekaan Dari Penjajahan Sionis Israel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh